hai oke teman-teman kembali lagi di channel aku channel Eko Jurnal tentunya di video kali ini saya kedatangan sebuah paket ya Nah di sini saya mau unboxing ini alamatnya saya sensor dulu nah ini pisau saya dimana ini pisau-pisau nah ini ya ini tuh alat yang digunakan sebagai converter penyimpanan Macbook ini dia alatnya sih kecil cuma converter gitu aja tapi mudah-mudahan bisa cuma satu seperti ini sih teman-teman nah ini dia untuk alatnya dia alatnya tuh kecil tapi ini gunanya berguna banget sih karena untuk mengubah yang SSD m2 nvme itu ke portnya Macbook ya jadi saya kedatangan sebuah servisan Macbook sebetulnya Nah itu tidak ada SSD nya Nah rencana saya mau saya install dengan ini di SSD ini dan ini kebetulan kemarin itu COD dapat murah 350 kapasitas 512 GB merknya Ramstah ini garansi masih jalan selama kurang lebih empat tahun ya garansi resmi lima tahun sih katanya sih ya mungkin mungkin sama bagi teman-teman nah ini tuh sebetulnya untuk converter ini nvme ya ke Macbook nah seperti ini nah seperti ini nah ini kita tinggal pasang aja ke Macbooknya seperti itu nah ini dia Macbooknya nah tapi sayangnya untuk chestnya saya itu belum datang juga ya Hai nah ini terpaksa kalau misalkan nanti install ya belum bisa sekarang sih ya Nah ini saya akan contohkan aja untuk pasangnya seperti apa nah ini ada eh bautnya nanti kita pasangkan seperti ini semoga saja pas ya oke nah oke kita lihat ya di sini ini untuk bautnya apa nah disini pakai baut bintang kalau Macbook itu beda ya temen-temen ini pakai baut bintang ini baut-bautnya masih berantakan juga sayangnya Oke coba kita lepas kurang besar ya ini berarti kemungkinan pakai yang Hai kemungkinan pakai yang kayak yang ini mungkin Hai coba Hai nah bisa ya Oke seperti ini terus kita pasang Hai terus kita pasang Macbooknya Hai nah nih SD-nya kita sudah format ya Hai nah ternyata ini kepanjangan kepanjangan ya ternyata hai 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 nggak tahu juga nih eh memang bukan ukurannya sih tapi Hai harusnya harusnya bisa ya tapi ini panjangnya ternyata oh enggak enggak bisa ya teman-teman Hai harus agak ditekan gitu nah seperti ini lalu kita buat lagi hai 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 dan untuk speednya pun yang jelas beda tapi saya belum pernah merasakan yang Macbook selesai ya Hai produk Macbook belum pernah nah seperti ini dipasang seperti ini ya temen-temen Hai setelah itu kita tinggal pasang baterai sih sebetulnya tapi eh nggak tahu ini kapasitas baterainya itu masih banyak apa tinggal sedikit ya tapi kalau tinggal sedikit ya belum bisa install ya jadi untuk video kali ini unboxing converter dari SSD MPM itu Macbook ya MagSafe bukan MagSafe ya apa namanya ya adapter ya ya itu dia mungkin ini akan saya biarkan seperti ini dulu saya akan coba nanti install dulu ya semoga saja nanti kalau baterainya masih banyak ya bisa oke Hai ini berapa menit lima menit sebetulnya baterainya ini sih ini baterainya nggak tahu baterainya masih berapa persennya saya kurang Hai kurang tahu juga nih Hai ini saya bersihkan dulu ya baterainya nah seperti ini simpel sih masanya baterainya ya tinggal nunggu casnya aja cuma saya beli adaptornya juga sih adaptor ya adaptornya mahal ini kita tinggal pasang seperti itu tetapi ini eh apa namanya ya Hai terdapat baut-bautnya juga disini ini baut bintang baut bintang ini juga bintang bautnya ini bintang bautnya nah ini letak-letaknya juga sedikit lupa ya saya letak pelurutnya ya ya jadi seperti ini ini tuh tinggal raket aja sebetulnya sih ya jadi seperti ini ini tuh tinggal raket aja sebetulnya sih tinggal tambah-tambah baut-baut aja seperti ini nantinya ya oke kita coba dulu kayaknya untuk bautnya ya yang kecil-kecil ini baut ada empat ini plus ini plus ini plus kok banyak yang plus ini bintang bintangnya ada dua baut sih disini ya kayaknya yang panjang panjang bintang dua ini kayaknya terus yang pendek disini disini kita coba pasang aja tidak tahu ini entah kenapa rekaman saya tuh suka berhenti-berhenti sendiri gitu loh temen-temen saya juga kurang paham sih oke gitu ya 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 selamat menikmati aman aman ya ini baterai kita pasang oh iya ini biar begini ya oke teman-teman ya lanjut tadi untuk installer macOS nya di lewat windows itu sudah selesai dan sekarang saya mau install ya oke nah sebetulnya kita pasang dulu ini soket baterai nah seperti ini kita pasang setelah itu jangan lupa pasang tutupnya ini ya nah ini panjang-panjang itu letaknya di bentar ini gak pas oke terlalu besar oke disini yang panjang-panjang ini dan bautnya memang kurang ya jadi bautnya memang kurang pada saat tiba disini bautnya sudah kurang nah semoga saja nanti baterainya itu cukup ya semoga saja baterainya masih awet ini karena gak ada charger nya ya oke ini kita buka seperti ini kita cari colokan flash disk nya mana yang sebelah sini mungkin ya lebih enak nah seperti ini nah ini kita coba kita nyalakan ya kita tekan komen nah tetap kok tetap kosong ya buat di sebelah sini wah ininya juga ternyata itu ya apa namanya gak presisi ininya juga ternyata nah ini mungkin baterainya habis bisa jadi ya nah oke segitu dulu ya mungkin